Terima kasih. 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 Pertama kali itu kita buka di pengadegan ketatangan. Nah, selanjutnya waktu, Alhamdulillah kita sudah lumayan fungal yang pertama di Indonesia. Jadi kita sekarang ada dari Pemadegan, belajar langsa, tebet, sama tempatnya dari Banyu. Langsa perusahaan, kita sudah ada sesetap perusahaan yang masih dianggap yang mirip ya, sama dikasih cepat. Kita ada biasa parental, ada biasa musim studio, ada biasa sinema, juga apa namanya, tiga itu sih yang keutamaan kita. Tapi ada beberapa pesan lain yang masih support di Indonesia. Kalau untuk di Bandung sendiri, maksudnya sudah berapa tahun nanti kita di biasa parental ini? Kalau biasa mental di tahun ini, sebenarnya baru berjalan di Indonesia. Oh, bahan-bahan. Oke, oke. Oke. Kalau melihat dari sejarahnya Bandung itu sendiri, kan kita tahu Bandung ini adalah kota kreatif ya. Dikenal sebagai kota yang memang banyak sekali inovasi-inovasi kreatif yang dihasilkan. Berarti memang salah satu sasaran BSM rental buka di Bandung adalah juga menyasar pasar-pasar itu. Seperti itu kan? Karena pas pertama kali kita mau eksplasi ke Bandung, itu sepertinya 1.5 dari customer kita di Jakarta itu, itu orang yang berkata di Bandung atau punya kegiatan di Bandung. Jadi, kita menganggap bahwa ini sepertinya tidak saatnya kita berkata di Bandung. Dan setelah kita melakukan supply channel, beberapa customer yang di Jakarta itu, ternyata di Bandung itu sangat butuh support seperti ini. Dan sepertinya setelah bulan pertama kita rani itu, monstery yang menggunakan jasa kami itu customer lama yang punya kegiatan. Dan karena ada di Bandung, mereka jadi berani untuk mengembangkan jasa yang dulunya sudah menimbulkan karena ketiadaan support seperti BSM yang punya. Nah, semenjak ada BSM di Bandung, mereka berani untuk mengembangkan jasa yang teripet, itu bisa berawakan. Dan misalkan di Bandung, yang selama ini harus saya walau di Jakarta itu bisa mengembangkan beberapa persen dari perspektif karena di Bandung sudah ada di Jakarta. Dan kita insya Allah terlengkap dan berbesar di Jakarta. Berarti itu alasan yang sama ketika resen rental punya ekspansi di Jakarta dan juga ke Bali ya. Kelihatan itu memang dua kota juga yang memang tidak kalah kaki ini sama kota Bandung. Salah satunya, tapi banyak dari impian para kong ya, semenjak. Kita merasa kita harus ada sumbangsi ke industri kreatif. Dan kita merasa salah satunya itu adalah pemerataan support di peralatan. Karena kita merasa betul ada gap yang begitu ketara. Misalnya kalau misalnya kita adakan event, contoh nih, contoh misalnya ada event di Lampung deh. Itu banyak sekali peralatan yang tidak bisa diadakan. Tidak support gitu ya? Bener, tidak support. Jadi kita mikir, oh oke, udah-udah tiga kita coba buka cabang. Kalau misalnya ini bener-bener bisa men-support industri kreatif kota di Indonesia, ya kenapa enggak untuk kita perbanyakan di film. Dengan adanya BSM Bandung, mereka bisa mengkat banyak kos dan itu jadi membuat banyak karya bisa mereka ciptakan lagi. Oke, jadi ini satu hal yang menjadi solusi ya keberadaan dari si BSM Rental ini ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi bentuk dukungannya itu adalah memang melalui penyediaan alat? Ya, untuk kita kan di situ, di penyediaan alat. Oke, ada istilahnya apa ya? Kan bentuk dukungan itu mungkin bisa bentuknya yang lain juga. Misalnya untuk mewujudkan satu ekosistem industri kreatif yang luar biasa dibuatkan juga misalnya kayak semacam pelatihan atau gitu-gitu enggak? Mulai, sebenarnya secara struktur kita selain rental itu kita mengembangkan namanya BSM Creative Hub. Nah, di sini kita ada BSM Academy yang dimana sesaranya itu adalah para pelaku starter gitu ya di industri kreatif untuk matang dan gitu ya, dan matang di industri kreatif. Nah, itu kita rencanakan ada workshop gratis ya dari para pakar-pakar yang sudah lama di industri kreatif. Kemudian yang kedua kita juga ada yang namanya BSM Refinance. Nah, kita melihat ada beberapa PH ataupun pelaku industri kreatif yang kesulitan keuangan ya dan legal karena mostly mereka kurang aware sama hal ini gitu ya. Jadi kita menyediakan support berupa finance dan legal untuk PH-PH ataupun pelaku industri yang kekurangan di part itu. Nah, kita melihat ada beberapa banyak sekali pelaku industri kreatif yang kekurangan secara kapital gitu ya. Tapi talentanya luar biasa, kurangan modal untuk menggarap pojok-pojok mereka. Nah, setelah kita ngobrol sama beberapa pihak pelaku industri keuangan dan perbankan, ternyata ada beberapa partner yang tertarik untuk mencoba masuk ke industri ini. Nah, contoh ada sebuah bank BUMN yang selama ini itu hanya membiayai properti dan kesehatan gitu ya. Sekarang mereka berani dari BSM itu oke dan hasilnya memuaskan untuk mereka. Makanya mereka berani untuk pas kita tawarkan ada opsi untuk membantu industri kreatif ya dengan pemudalan, mereka berani asalkan bareng sama BSM. Nah, oleh karena itu kita senangkan insya Allah setengah tahun kita bisa open lah BSM Refinance ini. Kita lagi rapikan secara administrasi, jadi kita bisa benar-benar membantu teman-teman industri kreatif baik dari pemudalan atau pemudalan legal. Luar biasa dong, itu udah kepikiran ternyata. Jadi memang di kondisi sekarang ini kelihatannya kreatifitas itu tidak akan terhambat hanya gara-gara tadi kapital atau modal yang mungkin nggak ada gitu ya. Harusnya nggak ada lagi seperti itu. Betul, zaman-zaman dulu mungkin orang ketika ingin membuat sebuah produk industri kreatif yang istilahnya misalnya video klip. Itu kan zaman dulu memang agak sulit ya untuk mencari equipment pendukung hanya PH-PH besar tertentu ya. Benar, benar. Kalau sekarang dengan keberadaan si BSM Rental ini otomatis akan sangat memudahkan sekali ya. Otomatis akan membuat pelakunya itu semakin banyak dan masif karena ada kemudahan di sisi peralatan. Setelah kita bedah, peralatan itu menyumbang sepertiga sampai dua per tiga dari kebutuhan kos di sebuah produk kreatif video ataupun produk campaign gitu ya. Dan itu kan kos yang nggak bisa ditawar-tawar gitu karena harus ada gitu ya. Dan semenjak adanya BSM banyak sekali PH-PH kecil permunculan yang rasanya mereka starter tapi talentanya bagus gitu ya. Diburkan sewa lebih besar dan itu bisa membuat penghematan di banyak hal dan ternyata itu benar-benar membantu mereka sebagai pelakunya kreatif. Oke, nah bicara tentang penghematan. Berarti itu secara kos harga yang ditawarkan untuk sewa itu memang di bawah standar. Atau memang standarnya segitu? Kalau standarnya kurang tahu yang lain ya, yang kurang tahu. Cuman sangat bantus sih karena mostly biaya sewa itu dibandingin dengan beli gitu ya. Satu sangat-sangat tidak masuk akal kalau beli baru gitu ya. Contoh kita memiliki berapa pelakunya harganya di atas 200 juta gitu ya. Yang itu tidak mungkin kalau misalnya dibeli hanya satu-satunya proyek gitu kan. Nah kalau sewa mungkin hanya 1,5 atau 2 juta dan itu masih lebih tinggi dari pendapatan mekat tema per proyek. Oke, jadi sekali lagi pendengar terijaya Anda yang mungkin mendengarkan di 91.3 ataupun yang juga nonton langsung di Youtube. Sekali lagi kalau punya kreativitas tertentu, ketika Anda punya ide-ide tertentu yang menurut Anda mentok gara-gara gak punya equipment, gak punya modal. Inilah, dateng aja ke BSM. Di mana tuh? Kasih tahu dong, kalau saya dari tadi cuma bilangnya kawasan Dago aja. Kalau di BSM itu di Jakarta kita ada di Tebet, Jagakasa dan Mangadegan. Di Bandung kita ada di Dago. Patokannya itu kalau saya sih tadi dari Belokan Dayang Subi deket aja pokoknya gitu ya. Kurang lebih, patokannya satu kompleks dengan Dekoruma Dago di seberang OCBC NSP Dago. Nah itu gampang, gampang, gampang banget ya. Baik, Mas Bayu kita ngomong lagi nih tentang komunitas. Karena begini, sekarang tuh kelihatannya untuk sebuah kegiatan ataupun untuk sebuah hal ketika kita base-nya adalah base on community, kelihatannya akan lebih growth-nya lebih cepat gitu. Ada nggak kepikiran ke arah situ untuk juga ngajakin nih teman-teman komunitas videografer kah, fotografer kah, ya untuk sekadarnya meramaikan di sini, kemudian juga kan getok tular tuh. Orang ngasih tahu, kayak di BSM nih gini-gini gitu. Kita mulai, kita mulai yang namanya building community ya bareng BSM. Jadi kita punya program per tiga minggu namanya Crew Call. Crew Call ini ajang untuk mempertemukan para pelaku industri terutama di perfilman dan komersial video untuk datang untuk apa ya, saling tukar pikiran dan koneksi dengan teman-teman lainnya. Karena kita lihat di Bandung ini, PH itu circle-nya 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 yang kecil-kecil gitu loh. Tapi nggak ada satu community yang menyatukan mereka semua. Jadi kita bikin Crew Call Story itu setiap tiga minggu sekali itu ada. Itu ajang temu para pelaku industri perfilman dan videografi untuk ngobrol, untuk ada sharing-nya juga gitu ya. Dan itu kita support semuanya dari konsumsi, dari akomodasi dan lain-lain. Dan kita juga sediakan pembicara-pembicara yang mumpuni di bidangnya. Jadi para pelaku industri semakin dapat koneksi, juga dapat ilmu baru gitu ya. Yang akan kita coba juga, kita akan memasukkan beberapa pihak di luar kreatif ya. Contohnya government, pemerintah, kemudian perbankan, supaya mereka bisa lihat dan bisa support apa yang bisa dibantu dan dibutuhkan sama teman-teman pakur industri. Dan titik mana itu akan connect sama kebutuhan mereka masing-masing. Oke, yang namanya seni kadang-kadang zaman-zaman dulu mungkin seringkali nggak dianggap gitu ya. Bahkan ketika kita seorang pekerja seni, ternyata kita butuh permodalan, itu agak sulit. Tapi dengan perkembangnya industri kreatif seperti sekarang ini, kelihatannya permodalan itu akan lebih mudah ya. Karena udah mulai dianggap gitu loh mas Fahil. Surprisingly juga perbankan mulai menirik industri ini ya. Karena itu tadi, karena industri kreatif menyumbang 7% PDB Indonesia, dan itu angka yang cukup besar gitu ya. Let's say dengan angka segitu banyak, kalau perbankan terlibat dari Profesor AJ itu udah angka yang sangat besar untuk perbankan sendiri. Jadi harusnya perbankan, ayo jangan ragu masuk industri kreatif, karena sangat menjanjikan di Indonesia. Iya, apalagi kan pemerintah sendiri melalui Pak Jokowi juga sudah menyebutkan bahwa industri kreatif ini juga adalah menjadi penyumbang yang cukup besar juga untuk pendapatan negara. Nah, bicara tentang produk sekarang, yang disiapin sama BSM itu yang direntalkan dari produk seperti apa sampai yang gimana sih? Kalau untuk produk yang ada di BSM untuk disewakan, itu kita ada produk yang digunakan untuk projek-projek kecil sampai skala perfilman nasional sih. Jadi ada beberapa film-film nasional yang besar sekali gitu ya, yang menggunakan ABSM sampai ke projek yang let's say untuk photoshoot jalanan atau kemudian untuk wedding itu kita juga provide. Jadi mostly pengguna kita mostly itu adalah mahasiswa, tapi serangka itu terbesar dari PH-PH film. Oke, jadi untuk setiap segmen ada, tapi sebetulnya segmennya sendiri ngejar ke PH-nya atau ke perorangan atau gimana? Kalau ngejar, kita lebih fokus ke perorangan sebenarnya. Cuman mau nggak mau ya kita juga lebih terlibat ke segmen PH ya, karena mereka juga butuh Pak ini untuk dibantu, jadi ya kita upload dunia. Cuman majority sekarang masih di segmen perorangan. Oh oke, sebulan buka di Bandung, kemudian tadi kelihatannya udah bisa agak nutup ya untuk kosnya, berarti animonya cepat ya orang Bandung? Animonya tinggi sekali, kita nggak nyamakan di sekolah besar itu. Oke, jadi kelihatannya optimis ya untuk menjalankan bisnis ini di kota Bandung? Optimis. Oh luar biasa. Saya ingin mengundang untuk pendengar Terijaya sekali lagi, yang mungkin mau bertanya nih melalui WhatsApp di 0811 913 913, silahkan. Atau Anda yang mau bergabung melalui live chat di YouTube, at MNC Terijaya BDG, juga silahkan ya. Oke, ada beberapa pertanyaan ini dari pendengar kita di WhatsApp nih, mungkin Mas Wahyu nggak berkeberatan untuk menjawab ya. Ibu Ria, terima kasih. Tahiria, harga sewa alatnya di range berapa? Syarat sewanya apa saja? Kemudian juga ada Mas Diki, bagaimana BSM menghadapi persaingan dengan bisnis sejenis? Nah, bagaimana tuh? Yang ibu-ibu mau selfie-selfing kelihatannya nih. Di BSM itu ada paling murah harganya Rp5.000 per hari. Itu apa yang di sewa Rp5.000? Ada yang paling laris. Oke. Ada yang tersebut per hari. Yang paling mahal ada puluhan juta. Puluhan juta ya? Ya, itu kan alatnya beda. Oke. Oke, pokoknya antara Rp5.000, nggak ngasih kebocoran Rp5.000 apa yang puluhan juta apa? Saya nggak tahu sendiri. Saya sih udah mikir. Misalnya ingin detail bisa kunjungi di website kami di bsm.entertainment.com. Ah, oke. Tinggal datang aja ya. Kalau nggak, lihat di website bsm.entertainment.com. Oke, disitu ada harganya juga ya, tercantum. Saya kepikiran Rp5.000 ada sih barang. Ya, sudah lah. Mas Wahyu aja nggak mau ngasih bocoran. Saya sosok mau nebak-nebak. Diki, Mas Diki, terima kasih. Bagaimana BSM menghadapi persaingan dengan bisnis sejenis? Kita nggak anggap itu persaingan ya. Oke. Kita anggap itu sama-sama teman saudara yang ingin maju ke industri kreatif. Kita anggap itu persaingan. Kalau kita fokus ke customer sih. Jadi bagaimana cara kita bisa mengerti apa yang customer butuhkan. Kita tidak menganggap yang lain itu sebagai saingan. Oke. Partemen kami karena beberapa perusahaan yang lain juga menyewa produknya ke BSM. Untuk support customer care mereka, kita welcome. Kita nggak mau soalnya itu. Silahkan aja. Maaf saya mau pengajak nih kalau misalnya perusahaan lain itu ingin let's say ini gue harga sama BSM. Silahkan aja. Kita nggak ada masalah sama itu. Kita anggap itu part dari teman-teman yang ingin maju ke Kreatif Indonesia. Oke. Mas Wahyu, saya jadi penasaran. Sebetulnya industri seperti ini atau istilahnya rental equipment untuk industri kreatif, multimedia, di Bandung sendiri udah ada nggak sebelumnya? Atau ini BSM itu sebetulnya yang pertama gitu? Sudah ada pasti. Oke sudah ada. Pemain-pemain yang sudah lama di Bandung. Ya seperti itulah. Ya seperti itulah. Sudah ada tapi sudah ada. Kita anggap mereka sebagai teman kita. Oke. Sama-sama ingin maju ke Kreatif ya kenapa nggak gitu. Tapi mungkin belum selengkap BSM lah gitu ya. Mungkin ya. Ini pandangan saya sebagai orang awam aja. Nggak apa-apa mas Wahyu nggak berkewajiban untuk menjawab, mengiakan, ataupun mentidakan. Oke. Mas Endra, terima kasih Mas Endra. Selamat sore Mas Wahyu. Info lengkap equipment ada di mana? Nah ulangin lagi deh. Sama sih. Kalau bisa ingin tahu tentang equipment BSM bisa di bsmentertainment.com. Oke. Ada Instagram mungkin yang bisa di follow? Ada bisa. Itu tuh termasuk Jakarta? Kita itu akun utama sih. Jadi semua produknya sama. Antara Jakarta itu sama-sama. Begitu pun nanti kalau misalnya kita buka cabang pun pasti sama. Oh oke. Karena kita punya standar khusus untuk services. Jadi insya Allah nggak ada perbedaan yang mencolok gitu. Oke. Jadi bisa tanya-tanya ataupun mungkin juga bisa lihat infonya di situ ya. Ada sosial media lain selain Instagram? Ada Facebook mungkin ada Twitter gitu yang gitu-gitu? Paling Instagram BSM Rental sama TikTok BSM Rental. Tiga itu sih. Sama website bsmentertainment.com. Setiap istilahnya apa ya? Setiap upaya ataupun usaha yang dilakukan oleh BSM Rental demi memajukan istilahnya dikenal oleh masyarakat. Apa kira-kira yang sekarang juga masih sedang digeber gitu? Apalagi di Bandung ini baru sebulan gitu. Kalau ditanya apa langkahnya ada beberapa. Kemudian pasti kita merasa semakin banyak sumber hasil yang kita berikan ke industri gitu ya. Itu kita dikenal secara otomatis sih. Dari mulut ke mulut gitu ya. Bahasa jawanya otok tular kali ya. Jadi semakin kita memadakan event yang supporting ke industri kreatif. Kampus datang sendiri. Media datang sendiri. Prinsipal juga membantu gitu ya. Jadi itulah yang buat di bulan pertama pun kita sudah bisa overcome ke sekitar. Lalu seperti itu. Kalau event terbesar yang selama di Bandung apa? Yang pernah juga disupport sama BSM Rental? Mungkin konser kali ya. Konser, konser. Konser kemarin kita support di Pesta Rakyat Tewas 19. Oke. Sama No Playlist, No Playing Fest. No Playing Fest. Oke. Yang ada Westlife kemarin itu disupport sama BSM. Oh mantap. Mantap. Jadi memang udah ketahuan lah kelasnya ya. Kalau ngeliat dari event yang ditangani sama BSM sendiri otomatis ya kebayang lah equipment yang disiapkan itu yang tipe kayak gimana. Makanya ada yang sampai puluhan juta ya pendengar terijaya. Nah pengadaan dari segala macam alat-alat ataupun equipment yang disiapkan oleh BSM Rental untuk istilahnya untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu melalui ini gak istilahnya apa ya? Semacam controlling ataupun mungkin juga ini untuk menjawab kebutuhan nih. Karena kadang-kadang menyiapkan barang yang mahal tapi kebutuhannya gak ada. Mungkin agak risikan juga itu barang bakal diem terus. Karena kita sudah punya ini ya, sudah punya track record dan laporan per tahun gitu ya. Jadi kita sudah tahu sih apa yang diputuhkan paling banyak gitu ya. Apa yang jarang gitu ya. Dari masing-masing segmen pasar, pemula, mahasiswa, kemudian PH kecil sampai PH film, kita sudah tahu kebutuhannya. Jadi pas buka cabang di Bandung pun peluatan-peluatan yang paling sering pun kita sudah disediakan dalam jumlah banyak. Sepertinya terbesar di Bandung sepertinya ya beberapa peluatan. Dan kebetulan para principal juga membantu kami gitu ya dengan riset mereka. Jadi kita punya persiapan lebih matang lah untuk hal itu. Oke, bicara tentang benefit dan kelebihan nih. Dari sudut pandang Mas Wahyu aja, apa yang menjadi lebih BSM rental ini dibanding yang lain? Nomor satu, kelengkapan. Karena kita berani untuk, karena kita tahu pasarnya gitu ya. Tahu pasar, jadi kita berani untuk investasi lebih ke industri ini. Nah, kelengkapan itu sangat-sangat membantu para pemain industri ini sih. Karena kalau kita lengkap, mereka gak perlu sewa di banyak tempat yang habisin waktu dan tenaga. Yang kedua, karena lengkap juga, mereka bisa fokus ke proses produksi. Jadi BSM bisa bantu di, apa namanya, di pelatang, satu pintu aja gitu ya. Langsung sampai pas mereka pengejian juga bisa langsung. Yang kedua, selain kelengkapan itu, apa namanya, kita open 24 jam. Jadi tidak pernah libur di BSM. Waduh, itu gimana? Soal Devitri pun kita masih buka, kemudian Natal juga masih buka, Tahun Baru pun masih buka. Jadi customer kami juga perlu tuh. Pas kita lihat lebih jauh, ternyata pas Natal mereka butuh live streaming untuk gereja-gereja. Pas Devitri juga sama tuh, Soal Devitri mereka butuh live streaming, butuh sound system. Kan, butuh kamera, butuh lensa untuk acara mereka. Tahun Baru juga sama. Jadi karena itu, kita buka 24 jam, sehari, tujuh hari, seminggu, tiga sepuluh hari setahun. Tanpa pernah libur sama sekali. Itu gimana rolling karyawannya, aduh. Nah itu dia, apa ya, pelajaran yang kita ambil. Kita harus total sih kalau ingin masuk ke industri ya. Jadi kita buktikan BSM total dengan 24 jam buka itu yang pertama. Dan ternyata efeknya luar biasa, apa namanya. Karena itu, jadi kalau misalnya ada syuting film yang satu malam ada masalah, kita bisa langsung ready untuk membantu mereka. Yang ketiga, itu BSM tuh mengganti alat yang rusak tanpa banyak tanya. Maksudnya? Jadi kalau misalnya pas ada, kita kan mengerti kalau produksi itu kan, waktunya kan terbatas ya, karena masalah kos kan. Jadi misalnya ada PH nih yang let's say lagi syuting video klip gitu ya, di tengah jalan lampunya mati nih. Kita akan ganti alatnya, alat patahnya, nanti setelah beres baru kita tanya alatnya kenapa mati. Apa karena kerusakan, apa karena apa. Kalau kerusakan mungkin ada biaya penggantian, kalau salah kita ya kita ganti aja tanpa tambahan biaya. Nah tiga hal ini yang mungkin bikin BSM di part yang paling depan sih untuk industri rental di Indonesia. Oke, oke. Jadi sangat dimengerti sekali apalagi alasan yang terakhir itu. Alasan terakhir itu biasanya ketika ada sebuah kerusakan, ketika produksi tetap harus jalan, tetapi kita harus ngomong dulu, udah gitu lama lagi proses penggantian dan lain sebagainya. Ini BSM mengganti tanpa tanya ya. Tanpa tanya, jadi kalau misalnya ada alat yang gangguan di pas produksi yang kita ganti dulu, setelah itu baru kita bahas masalahnya kenapa. Oke, urusannya di belakang gitu ya. Oke, ini terima kasih untuk Kang Sandi, Mas Sandi terima kasih selamat sore untuk Anda. Seperti apa cara BSM Rental mengenalkan jasa dan produknya ke masyarakat?